Intro Hai guys, usai diperiksa polisi di Polda Metro Jaya, pihak Jiriks meminta restorative justice atau bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan atau kata singkat menempuh jalur damai. Jiriks tetap meminta kepolisian untuk menjalankan keadilan restorative atau restorative justice dalam menyelesaikan perkara hukumnya dengan pegiat media sosial yaitu Adam Denny. Kami tetap memohon kepada pihak kepolisian untuk tetap menjalankan restorative justice sesuai dengan surat edaran kapolri agar terjadinya perdamaian, kata kuasa hukum Jiriks yaitu Gede Manik Yogyarta di Mapolda Metro Jaya guys. Dalam hal ini, konsep pendekatan restorative justice lebih menetikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri ketimbang proses hukum. Jiriks pun memastikan akan datang apabila diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Adam Denny untuk menyelesaikan masalah keduanya. Sementara itu, Nora Alexandra tampak memberikan pesan kepada suaminya Jika masalah ini selesai, Nora meminta agar Jiriks tidak bandel dan tidak nakal lagi. Melalui kanal Instagramnya, dia menuliskan Harapanku pagi ini, jika kasus Jiriks ini beres semoga dia bisa benar-benar berubah membuktikan kendiri dia, saya dan masyarakat jika dia mampu menerima nasihatku untuk kebahagiaan dia, pribadi, istri, dan rumah tangganya. Sementara itu guys, pihak Adam Denny akan melakukan mediasi dengan pihak Jiriks. Dirinya mengatakan siap bertemu dengan Jiriks dan melakukan mediasi. Tapi kemungkinan untuk damai sangat kecil, ungkap Adam Denny. Sepertinya, tanding hukum yang disuruh Jiriks akan terjadi. Apakah akan bertanding di pengadilan atau selesai di meja Polda Metro Jaya? Kita tunggu kabar berikutnya. Terima kasih telah menonton!